Halo selamat sore sahabat pecinta bunga dan nyonya para wikulover salam sehat salam sejahtera ketemu kembali dengan channel Landung Heru salam wikulover merdeka oke sobat pecinta wikulover semuanya pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tik tentang bagaimana cara mengakarkan batang buah naga untuk sambungan Wijaya Kusuma dengan cara yang mudah praktis dan tentunya hemat oke namun sebelum video ini kami lanjutkan jangan lupa subscribe share and like dan ikuti terus channel Landung Heru agar anda semua mendapatkan info-info terkini tentang bagaimana perawatan bagaimana tentang media tanam bagaimana tentang cara pembungaan pembuahan dan lain-lain sebagainya makanya ikuti terus channel Landung Heru oke oke sahabat pecinta wikul semuanya pertama-tama kita siapkan batang naga kita pilih yang agak tebal keras dan tentunya yang sehat agar supaya nanti dalam proses pengakaran akan lebih cepat berakar oke selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memotong oke langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memotong daripada pangkal buah naga kita buat potongan agak meruncing dan kita sisakan atau kita buat seperti begini nah sekitar 1 cm saja tulangnya dikrik atau di lihatkan nah caranya selanjutnya gimana sebenarnya sangat simpel setelah ini dilakukan kita membuat sayatan seperti ini kita tinggal diamkan saja di tempat yang teduh selama kurang lebih 2 sampai 3 hari dan perlu diingat jangan sampai terkena air karena apa sayatan yang ini yang luka baru ini rawan busuk ketika dia kena air oke ini potongannya kita tinggal taruh di tempat yang teduh atau berangin yang penting tidak terkena perjukan air hujan ataupun air siraman waktu kita menyiram tanaman biarkan selama 2 sampai 3 hari sampai terlihat luka sayatan mengering nah seperti ini ini sayatan yang sebenarnya sudah agak lama ini belum sempat diakarkan ini sayatan sudah terlihat kering kalau sudah kering begini ini istilahnya terkena air pun dia tidak masalah setelah kering langkah selanjutnya adalah kita tinggal menaruh di tempat kalau sudah begini kita ditempatkan di tempat yang full sun pun atau full rain ini tidak masalah malah justru nanti perkembangan atau perakarannya lebih cepat lebih bagus dan untuk kita sendiri akan terlihat lebih kuat walaupun agak sedikit kusut itu tidak masalah oke kita tinggal taruh di tempat dengan posisi miring atau berdiri semacam ini nah kita tinggal taruh kita tunggu satu sampai satu setengah minggu maksimal dua minggu lah kita lihat perkembangannya apakah dia berakar atau tidak dan perlu diingat juga untuk sistem pengakaran ini jangan lupa untuk tanah yang bawah tiga atau empat hari sekali kita basah atau kita siram agar apa kelembapan yang di bawah itu terjaga jadi untuk mempercepat pertumbuhan daripada akar tersebut atau bisa kita taruh seperti ini kita taruh pada batang bambu yang kita rebahkan dengan posisi berdiri nah ini semuanya sudah pada berakar tinggal siap eksekusi kapanpun yang kita mau ini kita biarkan selama sebelum istilahnya selama kita enggak bermain grafting itu enggak masalah dia akar pertumbuhan akarnya akan semakin terus istilahnya berkembang banyak ini sama sampai kelihatan ada tunas-tunas yang mau muncul ini bahkan ada calon bunga kelihatan ini ini enggak masalah yang penting kalau kondisi tanahnya istilah tanahnya terlalu kering mungkin bisa disiram kalau sudah berakar gini istilahnya disiram seminggu sekalipun enggak masalah coba kita lihat apakah dia berakar dengan sempurna atau tidak kita cabut oke kita lihat untuk perakarannya ini terlihat semuanya sudah berakar bahkan sudah pada bertunas nah ini terlihat tampak jelas cara meletakkannya kita enggak usah perlu pot atau perlu polybag atau media atau apa-apa kita manfaatkan lahan yang ada ini adalah yang simple tapi hasilnya nyata oke saya kira cukup sekian dulu video tentang bagaimana cara mengakarkan batang buah naga untuk grafting Wijaya Kusuma jangan lupa subscribe like and share dan ikuti terus channel Landung Heru supaya anda dapat istilahnya apa ya mendapatkan info-info kini seputar Wijaya Kusuma tentunya oke salam sehat salam pecintawiku semua salam Wiko Lover Merdeka selamat 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 Terima kasih.